Sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk tetap bisa bertahan dalam tekanan ekonomi yang menurun akibat COVID-19, Kementerian Badan Usaha milik negara kembali menggelar pasar digital UMKM Indonesia Virtual Expo 2021. Acara ini tidak hanya menjadi media bagi UMKM untuk dapat lebih dekat dan dikenal oleh konsumen. Namun juga BUMN yang senantiasa membutuhkan pasokan barang dan jasa dari berbagai mitra, sehingga memberikan ruang serta peluang bagi UMKM untuk memperoleh kegiatan transaksi dan kesempatan menjalin kemitraan bersama BUMN. Dalam sambutannya saat membuka pasar digital UMKM Indonesia Virtual Expo, Menteri BUMN Erick Thohir optimis ajang pameran produk UMKM virtual ini dapat menjadi salah satu jalan untuk membawa UMKM Indonesia naik kelas. Tuntutan memasuki dunia digital untuk memasakkan produk akan mendorong UMKM terus bertransformasi dan beradaptasi sehingga terbentuk kemandian yang terus menguat. Dan tentu BUMN akan bersama, sertia, mendampingi UMKM agar UMKM siap menghadapi perubahan situasi dan kebiasaan baru yang tumbuh di masyarakat. Dengan kolaborasi ini, kita perkuat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Saya juga ingin memastikan BUMN dan UMKM bisa terus bekerja sama dan menjadi soko guru perekonomian Indonesia untuk mencapai Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Menurut Ketua Pelaksana Pasar Digital UMKM Indonesia Virtual Expo, Loto Seri Nayita Ginting, jumlah peserta yang turut mengikuti acara ini berjumlah 295 UMKM. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 51 UMKM dibandingkan dengan acara sebelumnya yang diikuti sebanyak 244 UMKM. Dalam penyelenggaraan kali ini, terdapat 8 kategori produk seperti infrastruktur dan material bangunan, peralatan tulis dan percetakan, elektronik, furnitur dan dekorasi rumah, agro, serta makanan dan minuman, produk kreatif, pengadaan sewa dan perawatan dan jasa. Bagi masyarakat yang ingin mengunjungi pasar digital UMKM Indonesia Virtual Expo 2021, dapat langsung mengunjungi situs padiumkm.id. Guna melengkapi penyelenggaraan padi UMKM Virtual Expo 2021 batch 2 ini, akan juga diselenggarakan kegiatan webinar sebanyak 20 agenda yang akan diisi oleh para BUMN, mitra pengampu UMKM, serta beberapa pihak eksternal lainnya seperti Direkturat Jenderal Pajak, Kementerian Investasi BKPM, Kementerian Kooperasi dan UKM, serta narasumber dari hukum online. Rencananya, acara ini akan digelar hingga 20 September mendatang, dan diharapkan dapat melebihi acara sebelumnya yang menyentuh 75 ribu transaksi. Jenderal Pajak Jenderal Pajak Jenderal Pajak Jenderal Pajak Jenderal Pajak Jenderal Pajak Jenderal Pajak